DPRD baru harapan baru atau harapan baru terhadap DPRD yang baru Tentu kita harus merespon dan menjemput proses pelantikan yang sisa beberapa hari lagi dengan sikap optimisme Bahwa teman-teman DPRD, teman-teman DPR hasil pemilu 2019 kemarin adalah kita berharap jauh lebih baik kinerjanya daripada kinerjanya sekarang ini Itu sudah pasti, karena sebagai orang beragama, kalau kinerjanya sama saja maka kita adalah bagian dari orang-orang yang celaka Tapi komitmen itu tidak cukup saja kalau kemudian tidak berbasis pada bukti bahwa teman-teman di DPRD ke depan adalah Tidak boleh menjadi bagian dari beban negara, mereka harus menjaga betul perlakunya untuk berperilaku tidak korup Tapi kemudian juga pada saat bersamaan, dia menjadi bagian dari aktor utama melakukan gerakan-gerakan anti korupsi Caranya bagaimana? Mereka memainkan fungsinya sebagai depan kacek kembalansis Satu misalnya dalam fungsi anggaran adalah memastikan bahwa APBN kita betul-betul tepat sasaran Dia adalah terdistribusi sampai secara keadilan, sampai ke seluruh daerah-daerah, sampai ke polosok Dan yang kedua adalah menjelangkan fungsi legislasi bahwa seluruh undang-undang yang diprodak bukan mengajar kepentingan publik Bukan merevisi undang-undang KPK seperti yang lakukan sekarang ini Bukan melemahkan lembaga-lembaga kuasi yang justru berpihak kepada masyarakat menguntungkan kepentingan publik Atau justru membuat produk undang-undang yang hanya menguntungkan dirinya Tapi pada saat bersamaan adalah membuat relugulasi, membuat undang-undang yang memang betul-betul kepentingan publik Atau merindungi, memproteksi kepentingan sosial Itu yang harus dilakukan teman-teman di DPR untuk kehidupan setidaknya seperti ini Terima kasih